Intro Anomali perubahan cuaca yang sering terjadi saat ini menjadi perhatian Polri untuk melakukan upaya secara bersama melindungi seluruh warga Indonesia termasuk di Kaimana. Untuk itu, Jumat pagi tadi Polres Kaimana menggelar apel persiapan bencana yang dilaksanakan di lapangan Polres Kaimana. Apel persiapan bencana ini melibatkan seluruh stakeholder yang ada di daerah ini. Berikut liputannya. Sebagai salah satu daerah rawan bencana dan mengantisipasi musim penghujan saat ini, Polres Kaimana akhirnya menggelar apel persiapan bencana di lapangan Polres. Dalam apel persiapan bencana ini hadir seluruh unsur yang ada di Kabupaten Kaimana diantaranya TNI, Polri, Basarnas, Pemadam Kebakaran, serta sejumlah organisasi kepemudaan termasuk juga Pramuka. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Pejabat Sekda Kaimana Luterum Pombo. Hadir pula para anggota forum komunikasi pimpinan daerah di wilayah ini. Pejabat Sekda Luterum Pombo dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, salah satu tujuannya yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Dengan kegiatan apel bersama persiapan bencana ini, diharapkan dapat menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, serta mendorong semangat gotong royong dan kesetia kawanan dalam menciptakan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Dikatakan, Kabupaten Kaimana termasuk salah satu wilayah yang rentan terhadap bencana, diantaranya gempa bumi dan tanah longser, kebakaran, serta laka laut. Untuk itu, semua pihak harus terus mempersiapkan diri dalam mengatasi peristiwa bencana tersebut secara cepat dan tepat. Kapolres Kaimana AKBP Iwan P Manurung SIK dalam keterangannya mengatakan, apel bersama persiapan bencana ini dilakukan secara serempak di seluruh tanah air. dan menghadapi tiba-tiba kita kebunatan Kaimana terjadi bencana. Nah, ini dilaksanakan serempak seluruh Indonesia, kesiap-siagaan untuk kita berdoa Polres, dalam hal ini Polri, kemudian Pemda, stakeholder yang lain seperti penanggulangan bencana, kemudian ini seluruhnya, stakeholder untuk kita betul-betul siap, termasuk peralatan kita semua. Jadi, sewaktu-waktu pembahaman kita terjadi bencana, kita sudah tidak bingung lagi, sudah tahu langkah-langkah kita nanti bagaimana untuk mengatasi itu. Bintana ini juga untuk peningan. Merusak ya. Yang di sini kan ada lempat, tapi terimbas dari gempa-gempa, dari pusat gempa yang agak-agak jauh dari kita ya. Kegiatan ini dilakukan secara bersama dengan pemerintah daerah, serta beberapa stakeholder yang ada di kabupaten ini. Dikatakan, persiapan ini tentunya juga termasuk dengan persiapan peralatan dalam mengantisipasi bencana di daerah ini, sehingga dapat dengan mudah melakukan pertolongan terhadap bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari bencana itu. Dari Kaimana, Papua Barat, Yusuf Sawakil, Kabar Triton, mengabarkan. Terima kasih.